Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Namun sebelum menonton videonya, mohon dukung channel youtube saya dengan cara like, komen, dan subscribe Sekaligus nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari saya Sekaligus jangan di skip ya atau dilewatin iklan yang ada di video ini Oke guys, selamat menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Masih di konten yang sama yaitu proses berburu ikan di malam hari di pulau Nusmes Dan kali ini saya kembali lagi bersama dengan masyarakat Lorulun datang ke pulau ini untuk berburu ikan Di pulau ini banyak sekali spot atau tempat-tempat ikan yang jarang diketahui oleh orang khususnya masyarakat lain di luar desa Lorulun Dan saat proses berburu ikan disini di saat air turun kita hanya punya waktu kurang lebih satu jam untuk berburu ikan Karena jika lewat dari satu jam maka airnya akan naik dan peluang kita untuk mendapatkan ikan menjadi sedikit banget Karena kalau air turun itu biasanya kita agak kesulitan untuk mendapatkan ikan yang berlarian Dan paling hanya beberapa ikan yang lagi tidur di rumput-rumput laut atau di bebatuan Tapi di saat air lautnya udah mulai naik Di saat itulah ikan-ikannya mulai pada berbunculan Dan momen ini harus dimanfaatkan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan ikan yang banyak Intinya anda harus lincah untuk melihat pergerakan ikan Dan anda punya kecepatan untuk menikam ikan Dengan modal ini anda bisa mendapatkan ikan yang begitu banyak guys Jadi jangan heran kalau hasil berburu ikan dari masyarakat desa Lorulun Mereka dapat menghasilkan ikan yang begitu melimpah Terima kasih telah menonton! 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 Di spot kali ini saya berburu ikan di rumput-rumput laut Dan disini banyak becek sehingga kita harus pelan-pelan berjalan untuk menikam ikan Karena kalau kita berjalan dengan cepat maka airnya akan tabur sehingga kita tidak dapat untuk melihat ikan secara jelas Beda dengan spot atau tempat ikan yang di kebatuan guys Gimana menurut anda sahabat itu gampang atau susah dalam proses berburu ikan? Intinya kalau anda belum pernah untuk berburu ikan di spot seperti ini Maka akan menimbulkan kesulitan bagi anda untuk mendapatkan ikan Tapi jika anda sudah pernah sering untuk berburu ikan di tempat seperti ini Maka dengan sangat mudah anda bisa mendapatkan ikan Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses berburu ikan seperti ini cukup mendeleah kan? Tapi di sisi lain saya merasa bersemangat untuk menikam ikan Karena di sini dalam proses berburu ikan kita secara gak sadar ada muncul rasa gengsi dalam diri kita kalau hasil berburu ikan yang kita dapat harus lebih banyak dari masyarakat yang lain dan selain itu juga proses berburu ikan seperti ini merupakan bagian dari olahraga karena kita harus punya fisik dan stamina yang cukup untuk berburu ikan guys dan kini airnya mulai naik hal itu bisa kita ketahui dari air laut yang begitu dingin itu sudah menandakan bahwa air naik sebentar lagi oke guys demikian sedikit informasi terkait proses bamiti atau berburu ikan di malam hari semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya saya Farus Raditya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati